Hai Assalamualaikum teman-teman hari ini aku akan membuat ceker ayam pedas bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 500 gram ceker rebus sebelum kita rebus kita cuci bersih cekernya dan kita rendem pakai air jeruk nipis selama 5 menit setelah kita rendem jeruk nipis kita cuci kembali dan kita rebus selama 25 menit ada cabai keriting satu genggam cabai keriting kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan lebih dari satu genggam bawang merah karena ini bawangnya kecil-kecil se-kira-kira ada 7 siung bawang merah 4 siung bawang putih lengkuas 2 ruas lengkuas kita geprek 1 sendok makan kecap manis 1 sendok makan saus tiram ada 1 sendok makan garam 1 sendok teh gula dan setengah sendok teh lada bahan-bahan ini nanti akan kita blender atau kita haluskan ya teman-teman sebelumnya pertama kita panaskan minyak setelah itu kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan memasang kita masukkan garam gula dan lada setelah kira-kira bumbu sudah matang pastikan bumbu dibumis dengan matang ya teman-teman kita masukkan ceker ayam lalu kita tambahkan air secukupnya setelah kita tambahkan air secukupnya dikira-kira saja ya biar bumbu itu biar cekernya terendam setelah itu kita masukkan saus tiram setelah itu kita masukkan juga kecap manis biarkan sampai bumbu meresap ya dan airnya nanti berkurang banyak sebelumnya kita cek rasanya sudah mantap rasanya dan jangan lupa tambahkan seperempat sedok teh kaldu jamur ya teman-teman di rebus sampai airnya asat ya teman-teman air asat dan sampai bumbu meresap coba kita rasakan ya ini tuh enak banget sumpah ini tuh enak banget aku nggak bohong kalian harus mencoba resep ini ceker pedas sudah siap untuk didangkan selamat mencoba jangan lupa like share dan subscribe tunggu menu-menu aku berikutnya ya teman-teman assalamualaikum bye-bye bye-bye